Halo guys, welcome to my channel Kizuna Ridwan So, mulai hari ini lebih tepatnya tanggal 7 Oktober bulan 10 ini Bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kirito ini Game Sword Online Memory Defrag ini bakalan menjadi salah satu konten utama di channel Youtube saya ya Jadinya konten utama di channel Youtube saya sekarang ada dua yaitu PPSSPP sama SaoMD Oke, so langsung aja semoga aja saya bisa nge-upload hari ini juga videonya tanggal 7 ini Biar seru aja gitu berbarengan tanggalnya dengan tanggal ulang tahunnya si Kirito ini So, langsung aja video pertama ini kita bakalan ngebahas tentang IRA serta banner IRA Halloween untuk tahun ini ya Yang part 1 nya, serta juga bakalan saya review juga banner-banner lainnya Yaitu banner guaranteed untuk Halloweennya dan juga banner ultahnya si Kirito ini sendiri Apakah worth it kita gaca di banner ultah Kirito kali ini atau tidak So, langsung aja kita mulai, gak usah berlama-lama lagi ya Here we go Oke, langsung aja yang pertama kita bahas bakalan banner Halloweennya dulu ya Ini dia banner Halloweennya, by the way step 1 nya kemarin itu gratis Jadi ya enak sih ini step 1 gratis, kalau kalian memang hoki ya lumayan bisa dapat, kalau enggak ya well nasib lah Tapi untuk banner IRA kali ini sedikit spesial, ini ya special limited Halloween Jadi karakter-karakter dari banner Halloween tahun-tahun sebelumnya yaitu yang versi R6 maupun R5 itu balik lagi ke banner ini Jadinya di banner RA Halloween part 1 ini bukan cuma yang karakter baru lemet earth ini aja Tapi juga ada karakter-karakter dari banner Halloween tahun-tahun sebelumnya yaitu pas zaman era R6 sama R5 So, jadinya disini, kalau pun kalian dapat background malam jangan langsung tersenang Karena mungkin aja kalian malah dapat yang R6 draglemen dari 2 tahun yang lalu Yang pas masa R6 draglemen itu kalau gue gak salah yang Halloweennya, iya Dan untuk karakternya sendiri yang kali ini dari new-nya, new karakter untuk RA kali ini itu adalah Asuna Abis itu Ronnie dan satu lagi Shortelina Apakah mereka bagus? So, ya let's review it Pertama kita bakalan mulai dari Asuna ya Asuna ini kalau gue gak salah efeknya itu Bearer Ah iya, hit right Bearer 17 combo Menurut gue sih ini bagus Karena kalau mengingat musuh bossnya itu lumayan nyebelin Jadinya kalau mau nge-spam pakai Bearer ini bakalan enak banget nanti di RA Dan gue sendiri dari Free dapat si Asuna ini dan bener-bener kepakai banget Dan berikutnya ada Ronnie Kalau menurut gue diantara ketiga karakternya yang paling bagus itu Ronnie Why? Karena efek dari SS3 Ronnie itu adalah ini Yup, buff attack all party members Ya Asuna Bearer itu berguna untuk nge-spam dan bisa nahan satu serangan setidaknya Tapi kalau Ronnie ini lebih mantep lagi karena dia punya buff attack 17 hit Ini semuanya sama-sama ya ketiga karakternya Ini 17 hit Dan kalau menurut gue yang paling lemah itu si Lemah dalam artian untuk RE ya Yaitu si Shortelina ini Karena efeknya itu bisa kalian lihat sendiri 17 hit Dan itu heal all party members Kenapa gue bilang gak terlalu berguna di RE Karena kalian gak akan perlu heal sama sekali main RE ya Jelas gak mungkin kalian perlu heal main RE Tapi kalau misalnya kalian main multi atau yang lain Ya ini heal bakalan cukup ngebantu apalagi di all party members Tapi kalau untuk di RE enggak Jadinya kalau diurutin Dari yang paling bagus itu pertama Ronnie Kedua Asuna dan ketiga itu Shortelina Shortelina apa lebih kepakai di multi sih Kalau di RE enggak terlalu sih Dan kalian bisa lihat di sini Di sini kalian bisa lihat Nah karakter-karakter dari era-era sebelumnya juga ada Yaitu karakter limited dari era Halloween R6 Sama R5 dan R4 Juga ada di banner kali ini Ada Moonlight Luck Asuna Sama Beautiful Monster Isles Yang lemendrak juga ada di sini keduanya Jadinya hati-hati aja Kalau kalian gacha dapat background malam Jangan langsung seneng Karena bisa aja kalian malu dapat Karakter R6 yang kuno ini Apakah karakter R6 kuno ini buruk? Ya bisa dibilang untuk era sekarang Ya lumayan buruk Ya lumayan buruk Kalau untuk dipakai yang lain Kalau era malah buruk banget Tapi setidaknya mereka limited Jadi bisa ya lumayan lah Buat tambah-tambah koleksi kalian Dan di sini ada beberapa R5 dan R4 nya juga Karakter kuno R5 dan R4 So ya begitulah By the way into crossing skillnya sendiri Kalau gue gak salah Shortelina, Impiling Asuna dan Ronnie itu attack link So ya tetap yang paling bagus itu Si Ronnie nya Kalau kalian punya si ini Aileen's crossing skill anniversary keempat kemarin Itu bakalan bagus banget Gila banget kombinasinya Sama si Ronnie ini So next Di sini spesial untuk banner Halloween Yaitu dazzling Halloween night part 1 tahun ini Kita dapat banner guaranteed ya Jadi nya khusus untuk Halloween part 1 ini Kalian alias kita dapat banner guaranteed ya Dan di sini langsung guaranteed R6 Dan seperti biasa Karena dia guaranteed R6 Jadi nya 250 harganya sekali Gacha Apakah banner ini worth Jawaban saya Well Kalau kalian kekurangan elemen art Ya silahkan ini worth banget Tapi kalau misalnya kalian Udah punya banyak art Ya lebih baik skip aja sih Ini banner Karena Soalnya di sini bukan Cuman karakter R6 CS yang terbaru ini Yang art ini yang ada Tapi juga adalah Karakter R6 yang lama Yang elemen drag Jadinya Kalau kalian gak suka Alias gak mau dapet yang Elemen drag ini Lebih baik Mending skip aja sih Simpan untuk banner earth Yang lainnya Gak usah gacha di sini Soalnya Kalau misalnya kalian dapet yang drag Tapi kalian butuhnya yang tanah 250 md itu Sayang banget kebuangnya Banyak itu soalnya 250 md Jadinya mending kalian simpan aja Untuk banner-banner lainnya ya Atau kalau kalian memang ngebet banget Pingin sama Karakter elemen tanah Bener-bener kekurangan banget Sama elemen tanah Mending kalian gak full step Di banner ini Di banner selection elemen earth ini Soalnya di sini memang Kalian bakalan Bisa dapet R6 Elemen earth doang Jadinya kalau udah Nampak background malem Ya udah pasti itu Elemen earth Gak akan ngelari lagi Ke elemen drag Atau yang aneh-aneh Jadinya udah wajib Dapet elemen earth disini Kalau misalnya background malemnya Ada muncul Alias kalian hoki ya Lalu berikutnya Kita punya banner ULTA Si Kirito Kemarin ada ULTA Asuna Plus senjata Original SEO nya Di rework Tapi ya disitu Saya belum buat videonya So ya skip aja Sekarang kita bakalan Bahas banner Kirito Word atau kagak jawaban saya Word banget di banner Kalian mau gas full step pun Recommended banget Dalam catatan Kalian masih banyak Kirito yang belum punya Di banner ini Jadi misalnya Kayak saya di banner ini Saya ada sekitar 4 atau 5 lagi Kirito yang belum Saya punya dari banner ini So ya Word banget Kalian mau gas Kalau mau gas full step Gas aja Gak masalah Ini bagus juga Soalnya kalian tau sendiri Karakter Kirito itu Bagus-bagus Dual Blade semua lagi Dan kalaupun gak Dual Blade Itu normalnya Mereka impaling So bener-bener GG banget Jadi kalau misalnya Kalian dapat R6 Crossing skill kiri Itu yang manapun Itu bener-bener Hoki banget Hitungannya Apalagi bagi kalian Yang belum punya Karakter kayak Kirito Godwin ini Atau Kirito Intergrity Knight Dan Kirito Yang di tengah ini Apa ini Hero Rise Nah maka Bakalan worth banget Bagi kalian untuk Scout Di banner ini Tapi dalam catatan Usahawan Kalau kalian mau Suka banner Ulta gini Kalian punya MD yang cukup Untuk full step Soalnya Rada gimana Aja gitu sih Kalau gak gak Sampai full step Banner ginian Kurang Srek aja Gitu Kalau menurut saya Nanti tiba-tiba Gantung di tengah jalan Eh Bannernya udah Habis Karena banner Untuk ulang tahun ini Kalian tau sendiri Durasinya Sebentar banget Ini aja Kirito Cuma sampai tanggal 13 doang Gak sampai sebulan Kayak banner-banner lain Dan ya Gitu lah Kalau kalian Mau gas Kirito Silahkan Tapi kalau Saya pribadi Daripada Saya gak Ngabisin MD Di banner Halloween Lebih worth it Lagi Ngabiskan MD di banner Kirito Soalnya Kirito Ini karakternya OP Apalagi Kalau kalian Hoki Dapat Kirito Duty Bagi yang Belum Punya Itu Bakalan Ngebantu Banget Disini Juga ada Banner Ultanya Silika Tapi gak Worth sama Sekali Menurut saya Kecuali Kalian Bener-bener Suka Sama Silika Silika Oke Silahkan Gas But Otherwise Skip aja Lebih baik Jujur aja Lalu Kita Bakalan Bahas Sekarang RE Ya RE Kali ini Cukup Menarik Bossnya Itu Gak Perlu Kalian Pari Serangan Pertama Sama Keduanya Itu Pari Pertama Sama Pari Kedua Bisa Kalian Skip Dan Langsung Gas Di Pari Ketiga Jadinya Selama Pari Kesatu Dan Kedua Kalian Skip Aja Di Pari Ketiga Kalian Baru Spam Baru Kalian Pari Pari Kesatu Sama Kedua Kalian Skip Spam Sama Jangan Sampai Kena Hit Dan Jangan Pari Pari Pertama Sama Kedua Masuk Kepari Ketiga Baru Kalian Pari Baru Kalian N Disitu Disini Saya Dapat 22 Detik Disini Masih Banyak Yang Pakai Might Sinon Ini Kena Might Sinon Lagi Berfungsi Kali Ini Gue Ada Might Sinon Tapi Lagi Males Pakai Might Sinon Skip Aja Kali Ini Might Sinon Kapan Kapan Aja Sih Lagi Mager Main Might Sinon Sumpah Lagi Mager Main Fake Switch Ini Kayaknya Bakalan Stay Disini Kalau Kalian Mau Lihat Video Run Saya Pakai Tim Ini Dapat 22 Detik Kalian Bisa Cek Di Facebook Page Saya Link Facebook Page Saya Ada Di Deskripsi Video Ini Ting Halaman Facebook Saya Ada Di Deskripsi Video Disitu Kalian Bisa Lihat Video Disikutnya Kayaknya Karakternya Ya Karakter Ere Kita Bahas Karakter Ere Kali Ini Menurut Saya Bagus Sih Wait Belum Gue Download Baru Ingat Oke Ini Dia Karakter Dari Hardia Medal Ere Bulan Ini Itu Yui Element Fire Alias Element Api Untuk Efek Yang Sendiri Itu Adalah Mitigation Alias Reduce Incoming Demake Crossing Skill Impilling Partnernya Jelas Fire Element Lalu Disini Ada Efek Baru Yaitu Cancel Darkness Saya Lupa Ini Cancel Darkness Yang Mana Tapi Kayaknya Itu Yang Ngilangin Jarak Pandang Kita Yang Ngurangin Bukan Ngilangin Ngurangin Jarak Pandang Kita Gue Tidak Terlalu Ingat Ya Bagi Kalian Yang Rip Element Fire Kayak Gue Ini Bangkalan Ngebantu Banget Jadinya Usahakan Aja Dapat Rank Setinggi Mungkin Di Area Part 1 Maupun Part 2 Nantinya Soalnya Gue Sendiri Dari Awal Era Crossing Skill Sampai Sekarang Itu Kalau Area Fire Cuman Pakai Karakter Gratisan Impilling Pake Karakter Gratisan Si 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 Tok Yang Dari Third Anniversary Medal Dan Itu Ya Kalian Tau Sendiri Impilling Cuman 50% Gak 100% Dan Impilling Lemon Fire Saran Saya Lebih Baik Kalian Gas Di Banner Ini Ya Kalian Berusaha Sepat Mungkin Untuk Dapat Rank Setinggi Mungkin Di R.E. Kali Ini Supaya Kalian Bisa Max Limit Break Serta Buka Skill Slot CUE Ini Sebanyak Mungkin Ya Oh Btw Disini Saya Udah Ada Beberapa Medal Juga Ini 8 Masih Entoy Gold Kurang 2 Nanti Tunggu Multi Juga Ada Banner Baru Sama Event Multi Event Dan Itu Nanti Bakalan Saya Buat Video Pembahasannya Juga Nantinya So Ya Sekian Aja Video Pembahasan Kita Kali Ini Jadi Intinya Kalau Kalian Mau Gas Banner Halloween Silahkan Apalagi Kalau Kalian Suka Ngoleksi Karakter Limited Tapi Ya Kalau Kalian Bener Kagak Peduli Dengan Karakter Limited Dan Cuman Mau Karakter Element Tanah Doang Lebih Baik Kalian Gas Di Banner Selection Scout Yang Element Atau Kalau Kalian Cuman Pengen Karakter OP Kalian Bisa Gacha Di Banner Ulta Kiri Karena Ulta Kiri Itu OP OP Karakter Karakter Overpower Semua Kiri Itu Crossing Skill Dan Toir A Sendiri Itu Boss Seperti Saya Bilang Tadi Pari Pertama Sama Pari Kedua Bisa Kalian Skip Aja Gak Boss Disitu Soalnya Kalau Misalnya Udah Kena Pari Ketiga Itu Boss Bakalan Down Dan Itu Benar Demik Kita Meningkat Secara Drastis Di Pari Ketiga So Sekian Aja Video Pembahasan Saya Untuk Banner RE Serta RE Special Halloween Part 1 Tahun 2020 Kali Ini Berserta Pembahasan Serta Review Untuk Banner Kultanya Si Kirito Serta Si Silika Ini So Sekian Saja Video Pembahasan Untuk Saw Indie Kali Ini Sampai Jumpa Lagi Di Video Saw Indie Berikutnya So Mungkin Besok Bakalan Ada Video Saw Indie Baru Lagi Untuk Membahas Banner Terbarunya Yang Banner Elemen Fire Besok Serta Review Untuk Multi Event Tips And Tricks Mungkin Kita Lihat Aja Besok So See You Guys Serta Bok Bok Zuh To Mai Kara Omo Teru Koto Ado Kota Pok Ado Kota 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 I Serta Kota Serta Kota En Kota 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 Mata Kota 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 Terima kasih telah menonton